Mahfud MD menyatakan kontroversi soal TWK KPK bisa diakhiri setelah Kapolri berkeinginan merekrut 56 pegawai KPK. Menkopolukam juga menambahkan keinginan Kapolri soal hal ini mendapat persetujuan dari Presiden. Mahkamah Agung dan MA juga telah menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan yang dilakukan KPK tidak salah. Melalui akun Twitternya, Menkopoluka Mahfud MD menyatakan kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK atau tes wawasan kebangsaan bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan. Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Tapi kebijakan Presiden yang menyetujui permohonan Kapolri untuk menjadikan mereka sebagai ASN juga benar. Melalui kuasa hukumnya, 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK menyatakan masih melakukan diskusi internal terkait dengan keinginan Kapolri. Kuasa hukum, 56 pegawai KPK menyatakan masih menantikan kejelasan status dan ruang lingkup kewenangan jika direkrut Polri. Kepada Kapolri, karena ini menyangkut juga status mereka, bagaimana sesungguhnya status yang nanti mereka emban? Apakah sementara hanya aparatus pil negara kah tidak bisa melakukan teknis-teknis hukum? Misalnya, katakanlah kawan-kawan penyidik atau bagaimana kawan yang lain. Atau seperti pernah digagas oleh Pak Tito sebelumnya, mereka mau memperkuat misalnya semacam ada densus anti-teror, kemudian pernah dibuat densus anti-korupsi. Apakah model seperti itu? Nah, kalau model seperti yang pernah digagas oleh Pak Tito yang belum pernah terwujud, saya pikir hampir sama sama-sama pendegak hukum. Cuma mungkin bajunya di kepolisian. Sebelumnya, Polri berencana merekrut 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk menjadi pegawai di Mabes Polri. Rencana ini diungkap, Kapolri Jenderalistio Sigir Prabowo saat memantau kesiapan pengamanan PON di Papua selasa kemarin. Kapolri menyatakan keinginan merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK berdasarkan rekam jejak dan pengalaman pegawai KPK itu yang memiliki kemampuan di bidang pemberantasan korupsi. Terkait hal ini, Kapolri merekaskan. Presiden Joko Widodo telah menyetujui. 26 orang yang melaksanakan tes TWK, yang tidak lulus di tes dan tidak dilantik menjadi ASN KPK, untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN PORI. Kemudian kemarin, tanggal 27, kami mendapatkan surat jawaban dari Bapak Presiden melalui Menseknek. Secara tertulis, prinsipnya beliau setuju 56 orang ASN, saya ulangi 56 orang pegawai KPK tersebut untuk bisa menjadi ASN PORI. Tentunya kami diminta untuk mendaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Menpan RB dan BKN. Anggota Komisi 3 DPR, fraksi Golkar Supriyanza menyatakan, jika Polri dan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan menemui kata sepakat, hal ini akan menjadi sebuah jalan keluar. Kapolri dianggap sudah memilih sejumlah pertimbangan sebelum memutuskan, ingin merekrut 56 pegawai KPK untuk menjadi ASN 15 Polri. Kalau menurut pendapat saya, ya mbak ya, bahwa soal merekrut dan direkrut. Jika sudah ada kesepakatan antara yang mau merekrut dan yang direkrut, sama-sama meletakkan dalam kesepahaman yang sama, ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Jadi, saya kira kalau memang itu adalah inisiatif dari Kepolisian, maka saya yakin dan percaya Kepolisian punya intelijen yang baik, polisi memiliki kemampuan analisa yang sangat tajam, maka apa yang menjadi kira-kira harapan di Kepolisian, kalau itu menjadi memang harapan dari Kepolisian, maka tentu sudah dipikirkan kira-kira jauh-jauh ke depannya seperti apa. Kepolisian, maka tentu sudah dipikirkan kira-kira.